Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap bermasalahan ada hikmahnya Islam itu penuh cinta Bu, ini apa sih? Udah dengar berita belum? Berita apaan tuh? Berita apaan? Ih, parah banget sih. Gak usah gak tau sih. Yang Bapak main penjara kan? Iya, kasihan banget sih ya. Anak aku masih pada sekolah kan? Iya, malah masih dua tahun ya? Enggak, yang dua tahun itu kalau gak salah yang bontong. Oh masih sih? Ada yang gede. Siapa yang di penjara? Ada orang tua di penjara ya? Orang tua di penjara terus anak-anaknya dibully. Kalau saya emang kasihan sama anaknya Bunda. Jadi dirundung. Bener, orang tuanya. Dibully ya. Iya, di sekolah angin. Orang tuanya berbuat salah. Anak yang sengsara. Makanya. Bagaimana kalau hari ini kita jadiin tema aja tuh? Waduh. Bagus tuh. Bagus banget tuh kan? Tentang orang tuanya di penjara, anak yang sengsara nih. Iya, bener. Bagaimana cara membangun mental anak saat orang tua kena musibah. Assalamualaikum Bunda, Bun. Musibah dan ujian adalah kehendak Allah yang bisa terjadi kapan saja. Setiap orang bisa jatuh dan tertimpa musibah. Baik karena kesalahan sendiri maupun karena kesalahan orang lain yang menyebabkan seseorang harus bermasalah dengan hukum. Ketika orang tua terkena musibah atau bermasalah dengan hukum, yang paling merasakan dampaknya adalah keluarga terutama anak-anak. Anak harus menanggung dampak kehilangan perhatian dan kasih sayang yang seharusnya mereka dapatkan dari orang tuanya. Belum lagi omongan dan ecekan dari teman dan lingkungan sekitar. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap perkembangan mental dan psikologis anak. Lantas bagaimana cara kita membangun mental anak saat orang tua terkena musibah dan ujian? Mari kita simak pembahasannya di Assalamualaikum Bunda pagi ini bersama Bang Melky, Bunda Nada, dan Bunda Lisa. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum Bunda! Waalaikumsalam! Warahmatullahi wabarakatuh! Bunda yang ada di studio ini dari mana ya? Wabarakatuh! Wabarakatuh! Seperti biasa nih Bunda ya, di Assalamualaikum Bunda pada pagi hari ini akan membahas permasalahan yang dekat dengan kehidupan kita. Kali ini tema kita adalah membangun mental anak saat orang tua kena musibah dan masalah. Kita akan membahasnya bersama Bunda Nada dan Bunda Lisa. Dan juga teman-teman dari Arrohim! Gimana nih Bunda? Ada cerita nih, tadi di berita ya Bunda ya itu ya saya juga ngeliatnya di berita. Orang tuanya tuh karena kasus apa ya Pak, kurang tahu kasusnya. Di penjara. Orang tuanya? Anaknya ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede. Ada yang sedang? Ada yang sedang. Sedang tuh maksudnya nanggung. Oh iya remaja kali gitu. Ya namanya musibah siapa yang tahu sih hidung siapa gitu? Who knows? Oh who knows? Oh who knows? Gede yang tahu tiba-tiba kita masih baik-baik aja ternyata dugaan korupsi di penjara. Jadi gimana nih nasib anak-anak yang tidak tahu sama sekali tidak ada persiapan. Ya orang tuaku di penjara. Aduh mentalin drop dong pasti. Betul. Di sekolah dibully. Duh gimana nih pandangan Islamnya. Berarti anak menjadi korban tuh ya Pak. Anak menjadi korban gimana pandangan Islam nih menanggapi hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Sayyidina Muhammadin. Ibn Abdillahu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ilayum al-qiyamah. Wa ba'da tahiyyah qala ta'ada fi ayatihi l-karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Alhamdulillah. 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 Sudhaqallahul azim. Al-aya. Bunda. Bunda. Ya. Ada pertanyaan akibat dosa orang tua nih anak jadi sengsara. Dalam ayat tadi Allah menceritakan karunia pemberian dan kebaikannya kepada kita manusia sebagai makhluknya. Bahwa orang-orang mu'min itu apabila anak cucu mereka mengikut mereka dalam keimanan. Al-haqna bihim zurriyatahum bakal dikumpulin dibarengin digabrugin kapan entar di dalam syurga. Wa ma'alatunahum min amalihim min syaih walaupun anak cucu keturunan mereka masih di bawah nilai standar. Ya. Jadi orang beriman apabila anak cucu mengikut mereka dalam keimanan. Zurriyatah di sini itu bukan hanya berarti anak bukan hanya dari emak, bapak, nenek, kakek, uyut, udeg-udeg, janggawareng, belak sononya lagi. Waduh panjang nih. Tapi zurriyatah ini pun bisa dari anak cucu dan keturunan. Kalau mereka mengikut mereka dalam keimanan. Al-haqna bihim zurriyatahum bakal dikumpulin di dalam syurga. Wa ma'alatunahum min amalihim min syaih walaupun amal cucu mereka masih di bawah nilai standar. Oh kalau begitu emak bapak kita soleh ngapain kita jadi ikut soleh? Kan emak bapak kita, engkong kita tak katakanlah orang yang alim, orang yang soleh. Kalau gitu kita maksiat aja kan mau disatuin ntar di alam syurgaet. Perhatikan ayat setelahnya. Setiap orang itu membawa amal dan dosanya masing-masing. Jadi apabila orang tua itu mempunyai dosa, anak belum tentu ikut sengsara. Anak belum tentu dia pun nanti akan berbuat jahat, berbuat buruk seperti orang tuanya. Bahkan bisa jadi orang tuanya buruk tapi anak-anaknya mengikuti dalam kebaikan tidak buruk kepada anak-anaknya. Maka ini anak gak bakal sengsara insya Allah. Oleh karena nih kita sebagai orang tua punya kewajiban. Tanamkan didik anak-anak kita terlebih dahulu tentang kebaikan. Titipkan nih anak-anak kepengajian. Kita kagak sempet ngaji, titipin nih anak kepengajian. Ini kadang suka ngomong baik, ngapain lah anak bisa ngaji. Ntar juga proyeknya proyek tahlil. Ya Allah insya Allah walaupun orang tuanya nih kena musibah, kena masalah tersanjung kasus masuk ke dalam penjara. Tapi apabila anak ini dididik dengan agama, punya pendidikan yang baik. Insya Allah nih anak gak bakal sengsara. Ini anak juga bakal punya masa depan. Insya Allah. Allah tahan alam. Gitu bang. Iya bunda. Jadi memang kasusnya lagi banyak nih. Yang tiba-tiba orang tuanya entah kenapa di penjara. Kasian itu bahkan ada beberapa orang tuh kan yang udah saya aja yang urus deh. Yang urus gitu. Karena kasian sama anaknya kan. Masih masih kecil. Pasti secara tidak langsung anak akan menjadi korban. Iya. Pasti. Jadi makanya orang tua tuh harus bertindak hati-hati. Makanya orang tua tuh harus bertanggung jawab. Iya. Bunda ya. Bunda ya. Bunda. Iya. Ada yang baper gak nih tentang tema kita pada pagi hari ini? Silahkan. Oh yang ini bang. Yang mana nih? Yang depan. Wah silahkan. Boleh bun. Saya samperin deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baper nih bun. Iya nih ya. Lengapa? Lengapa? Boleh pantun? Boleh. Kira-kira kita mau sedih ya? Iya. Pantun. Setelah saya maju tuh ada aja yang pantun. Baru dapet inspirasi tuh setelah saya maju ya. Boleh. Makan pisang, makan ketan. Ajib. Makannya di pinggir kali. Ajib. Acara Assalamualaikum bunda di TV One. Emang selalu di hati. Alhamdulillah. Bagus. Bagus banget. Berapa minggu tuh ngafalinnya. Iya. Tapi bagus loh. Abis nih ambil berkat ya bun. Rimanya tertata rapi. Iya. Bagus, bagus, bagus. Ini mau nanya nih bun. Baper kan nih? Baper dong. Baper nih. Baper nih. Ada tetangga saya nih. Orang tuanya itu kena kasus. Kasus hukum lah. Oh iya. Terus anaknya ini kayak ikut stres gitu. Oh. Anaknya umur berapa tuh? Umur tujuh tahun. Wow. Tapi udah mau masuk SD. Tapi kan dia kayak kena saksi sosial juga. Jadi masyarakat sekitar gitu kan. Ya kasihan juga gitu. Terus pertanyaan saya nih. Bagaimana membangun kembali mental anak ini. Biar dia berceria lagi. Tih bagus banget. Bagus nih. Membangun mental anaknya soalnya. Maaf kenapa? Iya kaget sayangnya. Atau kodok-kodok-kodok kayak gitu. Ayam 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 ayam. Ya bisa bangun mental anak ini. Bangun mental ya. Biar bisa bersosialisasi lagi lah ya. Bisa bermain selayaknya anak-anak lah ya. Terima kasih bunda ya. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan ini kenyataan juga nih bunda. Anaknya langsung apa istilahnya? Drop. Mentalnya langsung aduh jatoh lah pokoknya. Iya. Kita bahas setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana tetap di Assalamualaikum bunda. Assalamualaikum bunda. Assalamualaikum bunda. Setiap bermasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Jangan kembali. Assalamualaikum bunda. Assalamualaikum bunda.